Tujuan naik gunung itu apa sih, Pak? Menikmati indahnya cintaan kamu Mas Kita mah jaga-jaga aja, hati-hati gitu Semangat! Halo teman-teman semuanya, sudah lama kita tidak berjumpa di Trap Trip Troop habis tanjakan break Dan kali ini kita bakalan melakukan pendakian ke Gunung Cikurai, tapi jalurnya yang berbeda Kali ini kita bakalan mendaki Gunung Cikurai Pia Cikajang, Pia Giri Awas Nah, seperti biasa, sebelum pendakian dimulai, kita lakukan briefing dan doa bersama Agar diberikan kelancaran saat melakukan perjalanan Sebagai informasi, pendakian ini tidak dikenakan biaya simaksi Akan tetapi, kita hanya dikenakan biaya parkir saja Itu pun secara sukarela Dan hasil dari uang parkir tersebut bakalan digunakan untuk pembangunan madrasah di desa tersebut Akan tetapi, mulai bulan depan, tiket simaksi akan diberlakukan Pocorannya sih sekitar 15 ribu per orang Tanpa berlama-lama, yuk kita saksikan aja perjalanannya seperti apa Berjumpa kembali bersama, kita di habis tanyakan break Dan kali ini kita bakalan mendaki ke Gunung Cikurai Tapi dengan trek yang berbeda Kita lewat Cikajang Dan bisa kalian lihat Suasananya masih asri banget Jadi bagaimana nanti trek selanjutnya Ikutin terus perjalanan kita di habis tanyakan break ke Cikurai via Cikajang Oh iya Sekedar informasi Untuk estimasi perjalanan dari parkiran menuju pos 1 Kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam Semangat 7,6,6,6,5,4,3,2,1,YES Akhirnya kita break dulu di pos 1 bukan? Bukan ya Ini saung yang biasa dipakai buat petani Jadi kita break dulu di sini Sering dibilang ini kebunnya Pajajan Ada teman-teman yang lain yang bareng Sama kita Di hari ini Setelah melakukan sholat bersama Karena kita pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 1 Tetapi di tengah perjalanan ada sedikit gangguan Ya mungkin disana lurus gitu Di depan sana tuh kayak ada saung juga tuh Entah lurus apa gimana Soalnya ini kebalik tulisannya Kebalik tulisannya Kita mah jaga-jaga aja hati-hati gitu Ini tulisan jalurnya kebalik Ini tulisan jalurnya kebalik bener gak? Apaan disini? Soalnya itu ada lurus juga Tulisannya kebalik kan? Oh bener Nah takutnya kesana ini Iya ya? Enggak, kalau jalur Kalau disini jalurnya adanya yang lurus kang Tuh di atasnya kayak ada saung Itu air saung di itu tuh Aku nunggu yang belakang Takutnya lurus Kita nunggu aja deh Ening nunggu aja Itu kayak yang tadi aja dulu bang Nanti dikira kita yang memindahin gitu Soalnya jalur cuma lurus sama kanan Oke kita sebat dulu disini Sembat dulu Sembat dulu Pesatunya si kurai, pihak cikajang Pia giri awas Pia giri awas Ini akhirnya setelah libur sekian lama Si mamang ini ngikut lagi Gimana pendakian kali ini bang? Pendakian kali ini bener-bener hebat banget Kita sama anak-anak dari Garut kota Terus ada tamu juga yang jauh-jauh datang kesini dari Padang Ini yang belakang nih Bang sini dulu bang Halo guys Kenalan dulu bang Kenalan dulu bang Bang padangnya dari mana bang? Kita padangnya dari kota Payakumbu ya Payakumbu Kalau kesana dekatnya ke Gunung Merapi dan Singgalang Mantap kali Kapan-kapan ajak kita kesana bang? Oke siap Oke thank you Sama bang siapa? Rido Bang Rido Roma Oke itu dia si bang Rido ya Dan saya pun baru tau namanya pas tadi dikirim kontak Namanya bang Rido Jadi ikutin terus perjalanan kita di jalur Cikajang ini Ini baru banget kita lewatin sini Dan insya Allah nanti ke depannya bakalan ada pendakian lagi lewat sini Trip Cikurai Dari Giri Awas ini View sama treknya itu beda sama jalur yang biasa Kayak pemancar apa kiara jenggot Pokoknya kalian pasti bakalan ketagihan kalau lewat Cikajang, Giri Awas, Gunung Cikurai Dan ini pun masih baru ya Jalur ini baru 2 bulan Dan treknya wih mantap Banyak perkebunan Tapi nyaman sekali Jalur ini wajib dicoba guys Mantul Oke saksikan terus perjalanan kita di habis tanjakan break Pia Cikajang Nanti kita tunjukkan view yang tadi kita sebutkan Bang Rido gimana ini masakannya? Mantap Selamat pagi teman-teman Oke karena kita kebagian tenda semalam Jadi kita pasang dipak dadakan disini Dan alhasil Dingin banget Bang back Bang 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 Bro Jadi pagi ini kita akan lanjutin perjalanan ke principus kurai dan bagaimana nanti treknya tentunya kita sarapan dulu setelah sarapan nanti kita langsung lanjut ke pos selanjutnya di pos 1 ternyata ada sumber air yang melimpah jadi buat teman-teman gak usah bawa banyak air dari parkiran nah dari sini barulah kita isi botol minum untuk persiapan menuju puncak karena setelah ini tidak ada sumber air lagi tapi sebenarnya di pos 1 ini rekomendasi banget buat teman-teman yang ingin mendirikan tenda untuk ngecam jadi perjelasan summit bisa lebih ringan gak usah repot-repot bawa tenda dan perlengkapan lainnya cukup bawa barang yang diperlukan saja kalau kita sih bawa kompor dan nasting biar bisa nyuduh kopi di puncak nah sebelum summit kita sarapan dulu yg ban nyia bawa πολ gimana rapat hebat udah tahan tanya enggak ah 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 Tidak? 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 Buka-buka? Tidak! Aduh! 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 Tuh! Tuh! Gila, kok bisa gini ya? Sempurna! Sempurna! Nah, kali ini kita ditemenin sama guide yang pernah nganter Aropah sama Pilsa Besari ke sini, Kang ya? Ke Gunung Cikurai! Mantap! Sama Kang siapa namanya? Kang Ajit Angga Rahmat! Kang Ajit Angga Rahmat! Ada Instagram, Kang? Ada! Namanya? Wajit A.R. 29 Nanti dicantumin di bawah, di follow ya! Pokoknya teman-teman yang mau mampir ke Cikurai Bisa ngabarin si Kang Ajit Habis tanjakan, breakfast! Baik, cuma ada kamera, teman-teman Halo, guys! Makan apa kali ini? Makan, guys! Makan apa ini? Bang? Makan bareng Makan bareng Ini bareng yang dimakan, Bang Kuih, abis di B1 Oke, sekarang kita di F1 Semalam kita camping Sekarang kita mau lanjut menuju Puncak Cikurai bersama dengan Orang-orang spesial ini Tetap Ikuti kita Dihabis tanyakan Break! Appet 4-8-3 selamat menikmati bisa dilihat oleh teman-teman semua kali ini kita mulai memasuki hutan dan jelas sekali lihat masih banyak lumut kayak gini ini tandanya trek ini jarang banget dilalui sama orang gitu ya karena memang kabarnya ini baru dua bulan dan sedang urus-urus katanya udah dijinin dan tinggal nunggu pole hoodnya mudah-mudahan segera legal dan teman-teman yang lain bisa mampir ke trek yang ada di Cikajang ini treknya Giri Awas ya gitu manis dalamnya bang banyak yang nanya nih cuman kebetulan karena kali ini tamu saya itu agak tua dikit jadi menurut abang-abang yang udah senior umurnya maksudnya tujuan naik gunung tuh apa sih Bang Oh menikmati indahnya ciptaan Allah terus itu yang pertama yang pertama yang kedua mungkin ya bisa menyambung silaturohim sama teman-teman juga terus ya banyaklah sisi positifnya banyak sisi positifnya yang penting bagi pemula kalau naik gunung harus apa ya sebetulnya saya nggak bisa terlalu banyak bercakap karena saya agak alergi dengan kamera jadi ya udah oke teman-teman jadi jalur Cikurai Pia Giri Awas ini saya kasih tahu jadi kita ini ada tiga pos ya pos satu pos dua pos tiga dan langsung menuju puncak nah buat kalian yang pengen mencoba jalur Cikri Awas seperti yang kalian tahu jalurnya itu menanjak banget dan tanjakannya itu lebih parah daripada ada jalur Pia Pamancar jadi buat kalian yang mau datang kesini siapkan tenaga kalian siapkan mental kalian jangan lupa olahraga dan juga yang terakhir siapkan duit kalian buat trip kesini dengan kita dihabis tanyakan Bri Situasi jalur Pia Giri Awas ini sebenarnya tidak sekotor jalur lain tapi masih aja ada sampah jadi mari kita jaga agar jalur ini dan jalur yang lainnya bisa lebih bersih lagi ke atas kalau lihat sampah pungut gitu kalau menemukan sampah pungut kalau menemukan sampah pungut kalau menemukan sampah pungut akhirnya setelah lama berjalan kita sampai juga di pos 2 dari pos 1 menuju pos 2 ini kira-kira tadi kita berangkat jam setelah 10 sekarang hampir setelah 12 jadi kurang lebih 2 jam dari pos 1 menuju pos 2 sekarang kita break lagi nyeduh-nyeduh kopi ngerokok dulu dan kita akan menuju pos 3 oke kasih kan terus teman-teman 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 akhirnya setelah kita di pos 2 kita melanjutkan perjalanan menuju pos 3 dan akhirnya kita sampai di pos 3 dan tempatnya lumayan agak luas gede jika kalian gak kuat menuju puncak kalian bisa camp dulu disini dan estimasi waktu dari pos 2 ke pos 3 hampir sama dari pos 1 ke pos 2 yaitu antara 1 jam setengah sampai 2 jam nah katanya dari pos 3 menuju puncak itu sekitar 1 jam lagi jadi kalau kita hitung-hitung estimasi waktunya dari parkiran sampai ke puncak itu hampir sama dengan piapa mancar yaitu antara 6 jam sampai 7 jam kalau kita nyantai jadi kita sekarang lagi break dulu sebentar dan kita akan melanjutkan menuju puncak cikura stay tune terus kita udah mau nyampe ke puncak sedikit lagi katanya 10 menitan lagi tapi sebelum ke puncak saya ngeliat kayak gini nih ini tebing jadi hati-hati banget kalau misalkan lewat sini dan temen-temen bisa lihat di bawah sana ada sampah ini kenapa dibuang ke bawah sih nanti kalau dibuang kayak gitu siapa yang mau ngambil ranger-ranger sini aja kalau udah kayak gitu kesesahan tuh buat ngambil sampah jadi tolong buat temen-temen yang lain kalau misalnya memang pengen naik gunung bawa sampah dari bawah ya bawa lagi ke bawah dah jangan di buang atau ditaruh sembarangan alhamdulillah temen-temen akhirnya kita nyampe juga di puncak Cikurai jalur biaya jadi awas sekarang kita ke shelter kita akan foto-foto dulu kita akan menikmati puncak Cikurai ini doang pengen naik mati ikan ini selain aja lah ini akhirnya setelah kita nyampe di puncak Cikurai kita istirahat dulu di sini kita makan-makan dulu kita foto-foto dulu buat membangun kita semua nah sekarang kita akan lanjut untuk turun kembali tepul 1 dan packing terus kita pulang kembali rumah kita masih sampai jumpa di trip-trip kita selanjutnya